Aku nggak mau nih ketemu sama temen-temen dulu, aku nggak mau mereka tahu bahwa aku sakit. Kemudian juga ada keluarga besar juga gimana menghadapi itu. Nggak ada yang baru di-diagnosis kanker, sudah langsung nerima. Itu nggak ada sih kayak gitu. Perlu proses yang panjang. Iya, perlu proses yang panjang. Pernah acrylic, oil painting. Bedanya apa sih? Kayak itu acrylic, oil painting, watercolor. Kalau konsistensinya itu sih, dia kayak watercolor tuh dia kayak yang bener-bener kalau di-swatch itu dia tipis banget. Kalau faktor-faktor untuk konsistensinya ada berbagai macam. Misalnya Nia sendiri, itu ada faktor dari support family-nya. Support family-nya kuat. Hai teman baik, apa kabar? Kembali lagi di Separta. Semangat pulih melalui art terapi dan aktivitas seni. Kita sudah sampai episode 8 loh teman-teman. Nah, hari ini kita ada dua narasumber seperti biasa yang akan membahas tentang berdamai dengan kanker melalui art terapi. Hidup dengan penyakit itu memang tidak mudah. Bagaimana kita bisa menerima. Itu kan melalui berbagai proses ya. Sampai akhirnya mereka akhirnya menerima. Kemudian bisa berdamai dan akhirnya melanjutkan hidup. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol seru bareng dua narasumber kita. Ada Mbak Adwika. Halo semuanya. Lagi dikenalin ya. Jadi seorang akademisi psikologi dari Bali Dwi Pah University. Dan satu lagi ada Nia. Nia siapa sih namanya? Nama panjangnya nih. Panjang banget. Ini nyaman Mbak Putri nih Angreni. Panggilannya Nia. Nia. Oke, Nia ini seorang penyintas kanker ya. Oke, jadi boleh nggak diceritain apa aja kesibukannya Nia nih? Semenjak WFH ini sih, jadi ya cuma di rumah doang. Ngelukis, kadang baking, gitu-gitu aja sih. Lukis baking. Lebih sering di rumah aja. Di rumah aja ya, oke. Nah ini kan sebagai seorang penyintas kanker ya. Nia itu pertama kali didiagnosa itu kapan ya? 2019, Maret sih. Maret itu masih kayak dapet hasil CT scan. Awalnya gimana tuh? Sampai akhirnya kan kok bisa sampai CT scan? Awalnya tuh 2016 tuh sempat ngerasa pegel gitu kakinya. Pegelnya tuh kayak cuman, eh ngilu sih, ngilu. Ngilu biasa. Ngilu, kayak ketusuk-tusuk gitu. Terus 2017 atau 2018, akhirnya MRI. Dilihat lah, itu saraf kejepit. Habis itu, dokter tuh gak nyaranin untuk operasi atau diapain. Cuman lebih olahraga aja. Olahraga berenang sewaktu itu disaranin. Nah, pokoknya dari 2016 ke 2018 itu, frekuensi sakitnya tuh makin sering gitu loh. 2016 tuh kayak cuman 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kayak gitu. Pokoknya di 2018 itu betul-betul puncak yang dari berapa bulan sekali itu sampai seminggu sekali. Dan akhir-akhir 2018 udah setiap hari sakitnya. Itu bener-bener mengganggu banget sih. Mengganggu kegiatan, mengganggu tidur. Tidur aja udah keganggu yang gak bisa nyenyak gitu loh tidurnya. Akhirnya diputuskan untuk melakukan CT scan gitu. MRI juga. CT scan akhirnya 2019 Maret, CT scan. Panjang tuh hasilnya. Tapi ada yang kayak dibolt bawahnya. Dibolt itu kayak sangat mengesankan suatu proses metastase. Nah, jadi kan kayak waktu itu masih belum tau nih, apa tuh metastase? Googling lah. Googling. Metastase. Suatu proses penyebaran kanker. Waktu itu kayak, serius nih? Udah nangis waktu itu. Tapi masih positive thinking kayak, Ah, kayaknya salah nih. Masih kayak denial dikena. Mungkin perlu pemeriksaan lain lah ya gitu. Abis itu, akhirnya dari dokter saraf, pindah ke dokter onkologi. Abis itu, di pemeriksaan lanjut, sampai akhirnya biopsi. Biopsi, kelihatan lah itu tuh cancer. Tapi jenis cancer masih belum jelas. Karena kan kenanya tuh di bagian sini. Di tulang. Oh, di tulang. Di tulang. Nah, abis itu, masih belum jelas. Sempat dikira kanker tulang. Jadi antara kayak, hasil biopsi itu ada dua gitu loh. Lymphoma. Atau kanker tulang. Iya, sarkoma. Orsitio sarkoma, kita kanker tulang. Akhirnya memutuskan untuk cari second opinion ke Singapura. Di sana, ini dia bawa, apa namanya, slice PA-nya itu. Diperiksa inulang sana. Keluar hasil biopsinya. Lymphoma dan Hodgkin. Jadi, pada saat itu kan, artinya kita tidak pernah terpikir ya, bahwa ternyata itu adalah kanker dan sudah mengalami metastase. Iya, benar. Jadi, otomatis kan pasti sedih. Karena ada fase denial-nya juga kan, Mbak Duika. Kalau misalnya nih, setiap orang itu kan menghadapi kesedihan. Entah itu seperti, apa namanya, mendapatkan penyakit atau musibah apapun. Itu kan ada fase-fase yang harus dilalui ya, kayak denial. Itu ada nggak sih ilmunya itu, Mbak? Apa sih tahapannya? Iya, di psikologi itu ada namanya, lima fase saat orang menghadapi grief ya, ada kematian gitu. Tapi, fase ini pun juga bisa diaplikasikan, ketika orang, seseorang mengalami penyakit. Jadi, bisa tidak hanya untuk kematian aja. Jadi, lima fasenya itu, yang pertama yang seperti Nia bilang, ada fase denial. Yang pertama denial. Iya, betul. Dimana, kayak kaget, masih shock kan. Shock, oh kok dibilang metastase, kok dibilang ada penyebaran kanser lagi kan. Nah, terus ada fikiran yang, ah, paling ini salah. Jadi, berusaha untuk kayak, menolak gitu loh. Gitu. Terus yang kedua, ada anger. Nah, di situ udah mulai, marah gitu. Ini jangan-jangan, ini, kenapa sih harus aku gitu. Kenapa, kenapa nggak, misalnya, kenapa harus kanser gitu. Iya. Kan. Kenapa harus sekalinya sakit, malahan kanser. Tiba-tiba langsung kena kanser. Abis aja ada fase, marah gitu. Jadi, mungkin marah ke diri sendiri juga. Seandainya aku, jika aku, misalnya, lebih memperhatikan kesehatan. Jadi, seperti menyalahkan keadaan juga ya. Iya, bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, bisa menyalahkan diri sendiri juga. Selanjutnya, fase yang ketiga itu, ada bargaining. Dimana, berusaha untuk menawar-nawar gitu. Gitu. Jika, if gitu. Jika saja, misalnya, ini bukan saat ini. Atau jika saja, aku memeriksakannya lebih awal. Atau jika saja aku lebih aware terhadap kesehatan, mungkin akan bisa jadi penyebaran. Atau, jika saja aku, lebih, hati-hati, misalnya menjaga diri. Atau, kita juga gak tahu ya, kanser ini penyebabnya apa. Tapi, pasti ada di dalam pikiran itu, berusaha untuk, bergaining. Terus ada juga, tawar-menawar dengan Tuhan gitu. Bisa juga ya Tuhan gitu. Nah, pasti harus aku, gak bisa apa yang lainnya gitu. Misalnya kan, ya Tuhan, bisa gak kalau misalnya, aku gini, nanti diberikan seperti ini. Kayak itu. Jadi, ada fase-fase tawar-menawar disitu. Selanjutnya, ada fase depresi, dimana, itu benar-benar kita, dihadapkan dengan suatu kondisi, dimana diagnosanya sudah jelas, sudah pasti. Terus, kita merasa bahwa, ya ampun, beneran, ini realitas ternyata. Dan kita ada pada fase, dimana kita sangat sedih, bisa kesedihan yang mendalam. Itu di fase, di fase depresi. Di fase depresi. Fase keempat ya? Iya, fase keempat. Nah, jadi yang di Nia alami itu, juga mungkin ada fase itu ya Nia ya? Semua, jadi Nia mengalami keempat fase itu ya? Maksudnya, benar-benar sesuai dengan tahapan itu? Iya, kurang lebih. Nah, terus yang selanjutnya, baru acceptance, dimana, ya, dimana seorang sudah mampu, untuk berdamai, dengan kondisinya. Gitu, dan, tiap orang, dari fase satu ke fase berikutnya, itu beda-beda prosesnya. Butuh waktunya itu juga berapa lama, itu beda-beda. Betul sekali. kalau misalnya, sedikit, bisakah dia kembali gitu ke fase sebelumnya? Bisa aja namanya juga, dinamis. fase itu berarti bolak-balik ya? Saya kira dia memang bertahap, tapi ternyata ada beberapa orang, dia malah kembali ke fase sebelumnya. Bisa saja gitu kan, karena yang namanya, maksudnya, kalau ini perspektif saya ya, dalam lima fase itu, itu kan sebuah teori gitu ya, yang biasanya orang-orang akan mengalami, lima fase itu, tapi bisa saja gitu, misalnya dia melompat-lompat, fasonya itu bisa saja, kayak gitu. Gak harus berurutan juga. dan misalnya udah kepada fase acceptance, bisa saja. Bisa flashback, iya kan, flashback, terus bisa ada timbul yang kesedihan lagi, tapi pastinya, sudah berbeda levelnya gitu. Level kesedihannya berbeda. Bisa saja kayak misalnya, sekarang udah oke lah, sekarang accept, accept dengan penyakitnya dan sebagainya. Tapi bisa saja nanti flashback, bisa memicu kesedihan yang, yang sebelumnya sudah pernah dialami, cuman, itu cuma sekedar memori. Kadarnya lebih berkurang. Ya karena kalau acceptance itu kan, tidak berarti, tidak akan mengalami kesedihan lagi, kan tetap aja. Iya, betul, betul. yang membedakan levelnya aja ya. Sedangkan kalau Nia nih, tadi itu kan artinya kita, dari segi menerima penyakitnya, untuk diri sendiri dulu, kemudian otomatis kan, berpengaruh ke keluarga juga. Pada saat itu, kondisi keluarga gimana? Mengetahui bahwa, oh Nia, sudah di diagnosa seperti itu. Waktu itu sih, awalnya udah bakal ngira, aduh, mama, papa pasti down ya. Tapi, yang bener-bener mengenyuhkan Nia saat itu adalah, mama, papa terlihat kuat gitu depannya. Kayak, kakak juga, mungkin mereka stress sih sebenarnya. Tapi lebih, nggak memperlihatkan itu depannya. Jadi bener-bener, kayak, bahkan mereka bener-bener nguatin Nia gitu loh. Yang nguatin Nia kayak, yaudah namanya hidup. Kayak, semua orang punya, fase kehidupan, yang berbeda-beda gitu loh. Semua orang juga bakal sakit, in the end of the day. Tapi, apakah itu lebih cepat, atau lebih lambatnya itu aja yang kita nggak pernah tahu. Jadi waktu itu, bener-bener, mama sih yang kayak sering banget, ngingetin, jangan stress, terus, lebih, ngedukung secara, mental gitu loh, orang-orang sekitar. Berarti support sistemnya bagus ya, di rumah. terus Nia, ada nggak, Faso yang tadi disebutkan, ada nggak yang menarik diri dari lingkungan? Artinya, aku nggak mau nih ketemu sama teman-teman dulu, aku nggak mau mereka tahu bahwa aku sakit, kemudian juga di keluarga besar juga, gimana? Menghadapi itu. Itu jelas sih, bener-bener kayak menarik diri, karena, lebih tepatnya, bukan karena, nggak pingin orang itu tahu, Nia sakit, tapi lebih tepatnya, Nia menjaga fisik, apa, mental dan Nia sendiri gitu loh, nggak pingin orang lain tuh, Nia tuh nggak pingin, ngedengar apa yang dia nggak ingin dengar dari orang lain. Kan respon orang, kita nggak pernah bisa nebak ya. Kalau Nia tipunya tuh, nggak pingin lihat orang tuh, lebih mengasihani. Nggak tahu sih, Nia nanya teman-Nia yang penyintas kanker, juga omongannya gitu. Nggak pingin kayak, orang tuh ketemu, kayak nangis depan kita, kayak, aduh kamu kok malah sakit ya, kamu kamu sakitmu kayak gitu. Malah itu membuat down ya? Ya, itu yang malah bikin, secara itu down itu, itu bener-bener berdampak gitu loh, sama mentalannya. Kayak, dia sedih, ikutan sedih juga kan kita. Jadi bener-bener lebih, waktu itu memfilter aja sih, siapa-siapa yang ketemu, terus, gimana ya, yang nggak terlalu, oh gimana sih kayak, lebih, biar bisa, waktu juga untuk diri sendiri, semuanya orang-orang terdekat gitu loh. Jadi meningkatkan kualitas ya, jadinya hubungannya, jadi dari segi waktu ya. Ya, saya pernah baca juga sih, karena, apa ya istilahnya ya, setiap orang itu kan memancarkan energi ya, kalau misalnya kita, ngeliat Nia, aduh kasihan, justru kita tuh mengirimkan energi yang, negatif ke Nia, katanya begitu. itu sih yang bener-bener Nia, jaga banget, mama juga bener-bener ngejaga banget, orang-orang yang, bakal ketemu sama Nia gitu loh, makanya kayak, mendingan jangan dah ketemu orang yang, sama, sama, namanya juga kayak cancer ya, cancer kan agak kompleks, banyak orang yang kayak, bilang, aduh, kamu cancer ya, tante ku ada nih, kena cancer, terus dia gini-gini, malah menceritakan satu hal yang buruk, kenapa sih, harus cerita hal yang buruk, itu di depan orang yang, baru didagnosis kanker, jadi, sebelum itu terjadi, mereka menghindari, menghindari dulu, oke, terus kalau untuk, apa namanya, support group nih, selain dari keluarga, ada ikut nggak, maksudnya, siapa tau ikut, apa ya, kalau kanker payudara, ada apa sih yang pink ribbon ya, apa namanya itu ya, iya pink ribbon, kalau nggak saya, pita merah muda itu ya, kalau di ini, di Nia sendiri, ada bergabung nggak, di komunitas mungkin, baru-baru ini sih, ini kan masih komunitas kecil gitu, Nia sama temennya buat, oh Nia dan temennya buat, yang apa, cancer supporting group sih namanya, cancernya secara umum nih, nggak yang khusus, iya, secara umum, terus itu, di grupnya itu, rata-rata sih anak muda, anak muda jadi khusus, jadi biar nyambung itu, omongannya gitu loh, kan karena kita masih, muda kayak masih, kadang sharing, boleh nggak yang makan ini, boleh nggak yang makan itu, jadi bentuk supportnya itu dalam apa nih, kegiatannya kegiatannya apa, ada whatsapp grupnya kan, habis itu kegiatannya apa aja, terus beberapa kali, kita udah sempat zoom meeting gitu, sempat ngundang Kak Duika juga, jadi kita kenal di situ, jalan-jalan open, terus ternyata kenalnya di sana, oke bagus dong, terus kayak, lebih gimana ya, seenggaknya kan, kalau ketemu, yang sepantaran, dengan sakit yang sama tuh, jadi lebih ngerasa, oh aku nggak sendirian gitu loh, ada yang menguatkan, selalu menguatkan ya, kayak, oh ternyata, di dunia ini, nggak cuma aku doang, yang kayak gitu, ada juga nih orang, oke, nah untuk penerimaan nih, sampai akhirnya nih, dunia, apa namanya, bisa ya, ada di fase acceptance itu ya, gimana sih ceritanya? Acceptance itu, nggak singkat ya, nggak ada yang, baru didagnosis kanker, terus langsung nerima, itu nggak ada sih kayak gitu, perlu proses yang panjang, ya perlu proses yang panjang, bener sih yang, tadi dibahas, itu tuh, proses itu bisa yang kayak, sekarang acceptance, biasa bisa kayak lagi, lagi kayak, ada rasa-rasa sedih, atau gimana, waktu itu sih nih ya, lebih menyalurkan, pikiran-pikiran, maksudnya supaya, nggak berpikiran negatif, ya ini mencari kegiatan, kegiatan, kegiatan yang dia lakukan, yang dia senangi waktu itu, apa tuh? ngelukis, ngelukis, jadi maksudnya, memang suka dari dulu, sebelum, sebelum menjadi, apa seorang pencinta, segitu, sudah suka, dari, sebenarnya, dulu tuh ngegambar, sketching gitu, cuman baru-baru, sebenarnya dulu tuh, nggak suka warna sih, karena ribet gitu kan, warna, jadi lo ambil yang simple-simplenya, pakai pensil, terus, tahun lalu, didiagnosis kanker, pertama kali nyoba watercolor, bukan pertama kali sih, udah pernah mungkin sebelumnya, mencoba watercolor, cuman lebih, seriusin watercolor, latihan terus, jadi, pikiran-pikiran negatif, ya sesuatu hal yang nggak seharusnya, niapikirin itu, ke distract gitu loh, dengan kejahatannya, fokusnya kesana, jadi bener-bener, fokusnya melukis aja ya, melukis dengan watercolor ya, kalau yang teknik-teknik lain itu, gimana? jadi misalnya melukisnya kan, ada banyak teknik, oh medianya, oh medianya ya, itu yang namanya, medianya apa, pernah nyoba juga, pernah, acrylic, oil painting, bedanya apa sih, kayak itu acrylic, oil painting, watercolor, konsistensinya itu sih, dia kayak watercolor tuh, dia kayak yang bener-bener, kalau di swatch itu, dia tipis banget, sedangkan kalau, acrylic, oil painting, itu bebas, itu bebas, kan ada orang iseng-iseng, mulai nih misalnya kan, yang penting kegiatanku positif, iseng aja ngelukis, nah, kalau itu pakai acrylic itu, berarti dia memang, medianya acrylic, acrylic, cat acrylic, sekarang lagi, coba gouache, gouache itu kayak, mungkin jarang ya kali ya, orang denger gouache, iya, nggak pernah denger tuh, jadi kalau acrylic, dikasama, cat air, anaknya gouache, jadi, baru tau nih, jadi kayak, kalau acrylic, itu kan dia sekalinya udah, udah ke apply gitu, nggak bisa di, ubah-ubah lagi, kecuali dia ditumpuk gitu kan, kalau gouache, ini masih konsentrasi, dia thick, thick tebel gitu, tapi, bisa aktif lagi, kalau diginin sama air, gitu, paduan gitu ya, itu paduan antara, itu ada ilmunya, ternyata ya, nggak tau sih, belajar-belajar sendiri ya, jadi, maksudnya Nia, belajarnya itu lewat ini, lewat online, kan karena kondisi sekarang nih, apa memang sebelumnya, sudah pernah belajar, untuk teknik itu, kalau untuk teknik, kayaknya lebih ke online, kayak yang online class gitu ya, online class doang, pernah sih ikut kayak, yang kelas fisik gitu, itu bukan kelas sih, kayak lebih ke workshop, yang cuma having fun gitu doang, pakai acrylic, jadi ada sesuai menemukan, apa ya, istilahnya ya, semangat ini ya, untuk menjalani hidup, setelah menjadi seorang penyintas, dengan melukis ya, jadi terus sekarang, karya-karya lumayan dong ya, dari tahun lalu startnya, nah terus, itu gimana, di koleksi atau, mungkin, siapa tau udah, malah udah dijual nih, ada-ada kejual nih, oh ya udah ada dijual ya, keren loh, itu kayak accidently aja kejual loh, oh kerennya, mulai jadi, menghasilkan nih, jadi ya, itu gimana ceritanya itu, kalau tau, iya itu kayak, waktu itu, ada cerita sama temen gitu, dia baru kenal, di luar negeri, dia kayak nanya, kamu lagi ngapain, terus dia bilang lagi ngelukis, terus tiba-tiba dia minta, dikirimin, yaudah, dia dibayar, gitu, kayak gak ngerti sih mungkin, bingung gak pertama kali kan, ini ngelukis nih, nentuin harga nih, gimana nih, berapa nih aku, iya sama, ya bingung sih, cuman kayak, orang luar tuh mungkin apresiasi, mereka sangat mengapresiasi, sebenarnya waktu itu, Nia juga bilang, oh I can give it for free, tapi dia gak ada deh, harga temen kayak gitu, harga temen ya, bener-bener, mereka sangat mengapresiasi, kemarin waktu kerja, ini kan kerja di wedding organizer, itu juga sampingannya, kaligrafi gitu sih, untuk wedding, jadi kaligrafi itu tulisan-tulisannya itu ya, jadi itu Nia yang buat, itu juga aksiden, gara-gara temen bilang, temen malah yang bilang, kamu bisa kok, bisa kok, udah akhirnya coba, bisa, terus belajar, udah, keren ya, jadi kaligrafi iya, terus apa, water calorie, lukis juga, gitu, jadi, abis ini backing juga nih, iya backing juga, backing itu bener-bener, gara-gara quarantine sih, tapi ini, maksudnya enjoy kan, enjoy banget, enjoy banget sih, sekarang udah bisa bikin apa aja, kalau backing nih, lebih kayak, banana bread, wah, itu seselena, cookies, tapi berarti habis ini kan, kita belajar ini ya, kita kan ada praktek, art terapi langsung, sama Nia nih ya, bagus banget ya, sebagai seorang penyintas, dia bisa pulih sendiri, dengan menemukan, hal yang positif, ntar kita diajarin ya, apa yang harus kita buat, gitu, jadi teman baik juga kan, bisa nanti mencontoh, tapi kalau backing, bisa belakangan kita undangin, karena alat-alatnya, lebih luar biasa sih, tapi Nia enjoy, maksudnya melakukan, kegiatan-kegiatan itu, sampai teman pun, kadang heran gitu loh, kamu di rumah terus nih, gak bosen apa? enggak, gak bosen, ya karena banyak ini ya, karena menikmati kamu, ada aja gitu yang dilakuin, gitu ya, nah kayak misalnya nih, Mbak Duika Nia, dengan waktu yang, lumayan panjang juga, untuk sampai, berdamai ya, dengan penyakitnya, ada enggak sih, faktor-faktor yang, apa ya, faktor-faktor yang, mempengaruhi, setiap orang itu, sampai berapa lama, dia menerima, itu ada enggak sih Mbak? kalau faktor-faktor, untuk acceptance-nya, ada berbagai macam, kalau misalnya Nia sendiri, itu ada faktor dari, support family, family-nya, jadi keluarganya, support family-nya kuat, jadi Nia, ngerasa Nia, nggak sendiri gitu, jadi orang tuaku gitu, kakakku, yang melihat aku, mereka bisa, menghadapi ini, jadi, ada juga, energi, atau apa, perasaan, dimana, oh aku juga, pasti bisa melewati ini gitu, dan menerimanya, juga lebih cepat, dan juga ada, ini ya, ada izin juga, dari orang tua, untuk membantu, proses pengobatan, ya kan, dan juga, ketemu dengan dokter, dokter yang memang, spesialis dan ahli, di bidang tersebut, jadi ada perasaan, lebih yakin juga, untuk sembuh, gimana nih ya, itu juga ada faktornya, lalu juga dari dirinya sendiri nih ya, jadi, menemukan passionnya, hobi-hobinya, jadi itu juga, mempercepat, proses penerimaan juga, ada nggak dari teman-teman juga, yang support, support teman-teman, banyak ya, dari teman-teman, gitu ya, lalu juga mungkin dari, ya itu support group, dari komunitas juga, tapi dulu mungkin nggak ada, belum, belum ada komunitasnya, ini baru berdiri, baru berdiri tahun lalu, yang untuk support groupnya, baru, baru-baru ini kok, oh baru-baru ini, gara-gara, emang, gimana sih, pembicaranya udah lama nih, sama Weda, oh sama Weda, sama Weda buatnya, aduh pengen deh support orang, karena waktu Nia berobat di, Penang, itu ada, namanya, siapa ya, lupa, dia itu, khusus ada di sana, untuk, ngunjung-ngunjungin pasien gitu, di sini juga ada sih, ada, nah kayak, bener-bener fisik kita itu, yang di, kuatin gitu loh sama dia, bukan yang, mungkin kita, soalnya, cancer itu kompleks, yang, fisik apa psikisnya, maksudnya? psikis, psikisnya, nah, cancer itu kan kompleks, kadang kita sebagai, penderita cancer pun, agak, gimana gitu, kalau orang yang, bukan penderita cancer, yang ngomong ke kita, pasti kayak, dia lo nggak ngalamin, kamu kan sehat, beda, beda, kalau dari sosial sama penyintas ya, jadi dikuatkan langsung, jadi berarti, pada saatnya di Penang itu, pengobatan, pasti selalu datang, dia kayak ada, bukan konsultan sih, kayak, suatu ruangan gitu, bukan cuma niat aja, mamah, sampai orang yang nungguin juga, di ini, jadi ada, jadi sebagai konselor gitu ya, didukung sama dia, jadi kayak berpikiran, eh kita bisa nih, coba buat kayak gini di sini, nah tapi gara-gara pandemi, jadi agak, agak terhalang, sama pingin ini sih, teradaptasi dari film juga, kan kalau, film judulnya apa ya, sebenarnya bukan, bukan untuk cancer doang, kayak yang alkoholik, apa, narkoba gitu, dia kayak ada supporting group, yang hidup melingkar, itu kayak sharing cerita mereka, nah pinginnya buat yang kayak gitu sih, terus kalau yang ini, yang support group ya, untuk cancer-nya sendiri, ada, maksudnya Instagramnya apa, kalau ya nanti temen baik, biar bisa tahu, belum ada sih, baru cuma grup, jadi kalau misalnya mau tahu, bisa nanti DM Nia langsung, ya di mana nih ya, kalau misalnya temen-temen mau tahu, bisa kontak Nia atau Weda aja nanti, mungkin di infoin di, di sini ya nanti ya, oke nanti pada saat a-terapi, itu bisa disampaikan ya, oke Nia, apa namanya, satu hal nih, yang dari Nia, yang mau disampaikan ke temen baik, terkait sebagai penyintas, dan, kalau kita bilang pulih, ya sampai ada di titik ini sih, pulih ya mbak ya, oke, apa sih yang mau disampaikan, dibagi nih, sama temen baik semua, untuk temen-temen, yang seumuran, atau mungkin lebih tua, atau lebih muda, jaga diri aja, baik-baik, karena, karena, your biggest investment, is yourself, gitu loh, udah sih, jangan stress, makan dijaga, lifestyle, jangan sampai, hal yang tidak diinginkan, itu terjadi, jadi, lebih ke, jaga diri aja, berarti ke pencegahan ya, mencegah ya, terhindar dari itu, oke, kalau mbak Dwi kan nih mbak, tadi kan ngelukis nih, bagian dari art terapi ya, closing statementnya dong, tentang, art terapi yang diambil sama Nia nih, betul, jadi Nia udah, sangat tepat mengambil langkah, menyebukkan diri, salah satunya dengan, melakukan art terapi, maksudnya berkegiatan seni gitu, salah satu bentuknya adalah melukis, nah temen-temen baik di rumah, jadi apapun mungkin, masalah yang temen-temen hadapi, tidak terlepas dari, tipe masalahnya apa, baik itu penyakit, ataupun mungkin, stress, ataupun hal-hal lainnya, temen-temen sangat bisa menggunakan, media-media, seni, untuk menyalurkan, stress, atau emosi negatif kalian, ke dalam sebuah kertas, atau sebuah media, sehingga temen-temen bisa merasa, lebih release gitu, lebih relax, dalam, apa kayak, gak ada emotional burden, jadinya kayak gitu, terus juga, selain itu, yang perlu saya highlight disini adalah, Nia, kita bisa bilang, Nia ini, jadinya seorang artis gitu, karena jadi dia, menghasilkan, sebuah produk, yang itu juga bisa diapresiasi, oleh orang gitu, betul, tidak hanya, tidak hanya, menggunakan art, sebagai media penyaluran, emosi, atau stress, bahkan malah menghasilkan, bahkan bisa menghasilkan, jadi apapun caranya, yang temen-temen nyaman, art rapi ini, bisa, dilakukan gitu, dimanapun, di rumah juga bisa banget, apalagi temen-temen, lagi WF, ya kondisi begini kan, jadi memang, bagus banget tuh, pilihannya ya, pilihan Nia, dan temen-temen baik juga, dan satu lagi, sepertinya bu Grah, saya mau nanya nih, sama Nia, ketika kamu melukis nih, melukis, ada gak peningkatan, kayak self-esteem, jadi ngerasa, wah, ternyata aku bisa lo ngelakuin ini, terus kayak ada kebanggaan tersendiri, karena udah selesai gitu, kerjaannya, malah, jujur dulu tuh, Nia gak bisa, ngelukis, apa sih, landscape, lebih bisa objek gitu, tapi semakin gak bisa, itu kayak ada, ada tantangan sendiri, ada tantangan kayak, pingin nih, jadi kalau udah sekalinya, menghasilkan yang bagus, itu jadi kayak, eh, ternyata bisa ya, terlarifikasi gitu ya, nah itu juga salah satu bentuk, dimana kita bisa lebih menghargai, dan mengapresiasi, sebuah karya yang kita lakukan, jadi banyak banget sebenarnya, efek positifnya ya, oke, bagus banget tuh Nia, jadi Nia pun juga akhirnya, sampai bikin support group gitu ya, ya juga untuk istilahnya, menguatkan teman-teman, yang sesama penyintas, itu bagus banget, kayak you're not alone gitu, itu, that's powerful words, ya sebetulnya, jadi habis ini, kita akan lanjut ke art terapi, dipandu sama Nia ya, teman-teman baik semua, gimana bincang-bincang kita, dengan Mbak Dewika dan Nia, nah, berdamai, dengan, penyakit, jadi berdamai itu, bukan berarti, kita menyerah, bukan berarti juga, kita tidak boleh, mengalami kesedihan, tentang, kenapa ya, saya harus mengalami seperti ini, tapi lebih ke, bagaimana, kita sadar, bahwa, saya, tidak boleh, menyerah, saya harus bangkit, saya harus bisa, hidup berdampingan, dan, tahu, bahwa, setiap orang itu, punya kelebihan, dan kekurangan, jadi, oke, sekarang penyakit ada di diri saya, itu adalah kekurangan saya, tapi bagaimana, kita pulih, pulih melalui hal-hal positif, untuk bisa melanjutkan hidup, sampai ketemu Minggu dep, depan, kita lanjut dengan, art terapi bersama Nia, bye-bye, bye-bye, teman baik, sekarang, ini kita mau mulai, art terapi bersama Nia, Nia bisa mbak, uangku jelasin apa aja, ini peralatan yang kita butuhkan, ke teman reny, kalau mau mulai lukis, pk untuk mulai lukis, kertas, cukup yang saiz kecil aja, 45, biar bisa banyak mulai lukisnya, terus, cat air, air, atau kuas, kuasnya, palet gini, palet, palet bisa sih sebenarnya, di seolah bisa, jadi, kuas sih, kuas yang pointy gitu, saya juga lupa, maksudnya dia, lanjut, ada yang edge juga, maksudnya ada yang, tipih juga, tergantung kebutuhan aja sih, orang suka yang mana juga, tapi kalau untuk pemula, lebih baik yang di, karena kan ada yang gak tipis gitu, biar bisa lanjut gitu, kalau kita mau, untuk garis yang tipis, kalau ukurannya ada kayaknya, ukurannya itu kan, apa, sebenarnya tergantung, kita membuat objeknya, bagaimana sih, all size-nya gitu, kalau mungkin yang mau detail banget, yang normal, atau yang 0, atau yang 1, kalau yang untuk umur, 8, 6, itu udah cukup sih. Oke, sekarang, apa pertama nih, kita buat apa dulu nih? Basahi kuasnya, basahi kuasnya, terus, saya spray dulu, oke, ini mata kumasinya, ini apa dalamnya nih? air biasa, air biasa, untuk mengaktifkan watercolarnya ini, jadi itu yang berbeda ya, dengan akrilik, jadi dia harus memang, kalau mau mulai, disemplop, kalau akrilik itu juga, bisa sih, dicampur sama air, untuk tergantung konsistensinya, seberapa mau dipinginin, cuman dia bisa juga, kerja gak pakai, apa, kayak air, nah, ini ambil, coba ambil warnanya nih ya, nah, itu kan, kayak masih, tik gitu, dia masih, konsistensinya kayak gitu, kita harus, halusin banget, konsistensinya, jadi harus sampai cair, kalau udah cair kayak gini, baru udah bisa kita pakai, kalau yang tadi itu masih kayak, kasar, yang kayak udah mau habis gitu, itu belum bisa dipakai, jadi watercolor itu, harus tekniknya seperti ini, yang dicairkan, sampai konsistensinya seperti ini, ini udah pas segini, jadi, ini kayaknya konsistensinya, udah yang, tahu salah benarnya, itu gimana tuh, Nia? kalau di seni itu, sebenarnya gak ada salah benarnya sih, cuman lebih ke, ada beberapa teknik, yang harus di, kita lakuin gitu, ini kan yang, kelihatan kan bedanya, tebal tipisnya, itu kayak gimana, yang benar mana nih, sama aja, sama aja, tergantung kita mau achieve, tipe yang seperti apa gitu, nah, jadi, apa namanya, ada orang yang suka gambar yang lebih tebal, ada suka lebih tipis, teman-teman juga, kalau ke best love dari ini, bisa juga berarti bisa, jadi kalau sistemnya water color, kalau mau dia makin tipis, tambahin air, bukan tambahin warna putih, kalau, oh, oke, itu, kalau, kalau media yang lain, baru kayak gitu sih, itu khusus untuk water color ya, makanya, warna putih, itu gak terlalu penting, di water color, ini, kalau, aku mikirnya, orang yang putih, kan, dia putih, jadi, kita, coba dulu, mungkin, Kak Budika sama Kak Gres, mau coba, pilih warna yang nenang, lalu disini bisa, eh, batang dulu, dia pasangin, colek aja warna, disini dulu, Terus tambahin air Ini udah tepes banget belum nih? Belum? Apa yang kita tambahin lagi? Karena emang kuning tuh warnanya lemah sih Jadi kayak gitu memang banyak Gimana ya? Teori nya banyak gitu loh Mana warna yang kuat, mana warna yang lemah Ini mau kita balikan Ini masih belum bagus Kita latihan buat garis dulu dah Oke Buat brush control Jadi ini kan kita pointy Yang kecil ya? Ini masih kurang Kecilnya sukanya gak gagal yang segini ya lah Di yang ini aja Kak Oh yang kecil Di kertas yang kecil ya Ini warna aku udah bener? Udah Gak ada bener salah Kak Kepatnya buktinya udah Feelingnya udah enak Gak masuk ya warnanya Jadi tambahin lagi warnanya Gimana nih aku kabus? Itu udah namanya brush control Jadi kayak tipis dulu Baru tekan Agak ditekan Buru angkat lagi Terima kasih Menarik ya? Ini kayak melatih kesabaran juga sisanya Jangan lupa like Jangan lupa like Baik Lihat nih hasil terapi kita sama Nia Kayak gini ya Jadi Nanti kalian bisa coba juga Teknik-teknik yang diajarkan sama Nia Yang penting Iya Apa Gak perlu Sepurna ya Pokoknya Ngalir aja Yang penting happy Relax Betul gak Nia? Ada lagi yang perlu ditambahkan Untuk teman baik Jangan pernah takut untuk mencoba Karena kalau kalian gak coba Kalian gak bakal tau sih gimana Dan namanya seni itu Harus latihan Baru bisa mencapai apa yang Pingin kita achieve gitu Terus berlatih Terus juga Kalau mau tau nih tentang Nia Hasil-hasilnya Nia Siapa tau dengan melihat Teman-teman pengen nyoba Dimana nih bisa melihatnya di Instagramnya Di Instagram Knit.brush Knit.brush Nanti bisa di Di caption ya Di caption ya Oke Sip Oke teman baik Sampai ketemu minggu depan Dengan topik-topik yang lebih seru Tidak 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 Terima kasih.